Kawan, kali ini ternyata jalan-jalan siang saya hanya sekitar tempat saya bekerja dan ternyata saya menemukan warung baru dan istimewanya warung ini adalah ternyata punya teman saya sendiri gak nyangka loh warungnya namanya The Campus udah bisa menepakkan ya pasti deketnya ada kampus tempatnya dimangglar kita coba masuk ke sini ini baru buka beberapa hari dan tadi di jalan saya juga ketemu sama sahabat saya yang lain dosen dari kampus itu nah itu Mas Dadi nanti kita akan ketemu sama pembiu warungnya katanya juga sedang dalam perjalanan di sini ya kita lihat nanti menunya apa aja kawan, daftar menu dari The Campus Food & Drink alamatnya ada di jalan Kapten Suparman nomor 255A tombong magelang ini ada kopi-kopian biasanya kopi juga ada mau yang manual pun juga disediakan ini ada P60 harganya murah meriah cuma 10.000 rupiah terus yang non-kopi juga banyak ini wow mau milih yang hangat atau yang dingin juga ada nah, sementara makanannya kita balik ada tahu crispy, jambur crispy, singkong crispy, dan lain sebagainya siang ini saya pesan roti bakar keju makanannya ini dia wah, ini kue banget ini roti bakar saya roti bakar keju yang kalau di apa namanya tadi di menu-nya harganya 10.000 rupiah kita lihat ini wow nikmat sekali teman-teman sekarang saya ingin mencoba masakan rajukan dari Mas Kantot ini apakah senikmat dari eh, sesuai dengan yang dibuat banyak banget enak nah, ini dia yang punya warungnya ini teman baik saya namanya Mas Atot dia sebenarnya core businessnya itu ada di event organizer tapi karena saking kreatifnya dan banyak waktu luangnya dia akhirnya sekarang suka bikin warung kayak gini gimana Mas Atot, kok pengen bikin warung kayak gini di deket kampus itu kenapa sih? ya, pertama kebetulan ada tempat tempat kayak gini dia garasi ya, ngambur sebelum udah lama udah lama mau kita jadiin warung intinya kemudian disini juga ada yang kos lingkungan kos akhirnya tertunda beberapa waktu nah pada saat Corona ini malah banyak nganggurnya ya nge-chat sendiri bikin-bikin sendiri sampai akhirnya bisa kerealisasi awal pertama Juni kemarin berarti baru sekitar dua mingguan ya? seminggu ya? ya, sebetulnya kalau dibilang openingnya baru hari Jumat kemarin dan ini masih dalam rangka sop opening oh gitu tapi udah pada ngerti ya teman-teman kampus ini ya? ya alhamdulillah banyak ada beberapa anak kampus, anak untit ya, kemudian anak bina patria nah memang kita kasih nama dekampus, dekampus artinya dekat kampus oh bukan dekampus ya oh bukan dekampus ya dekampus, dekampus dekampus ini yang disajikan disini kopi-kopi lokal atau juga ada yang dari mana aja mas? nah ini sebenernya kopi lokal lah kopi tetangga banyak ya dari Magelang ada kopi Kaliangkri, Temanglu, ya juga dari Flores ya ada dari Gajur, dari Toraja kebetulan kan saya juga ada di Jogja nah ini sebetulnya ini bukan murni warung kopi jadi warung tempat makan dan minum terlaku jadi harganya sangat terjangkau apalagi lagi diskon promosi kan sop opening ini cukup 20% wah bukanya jam berapa? sampai jam berapa mas? nah kalau weekday itu dari Senin tapi Selasa Libur Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu jam delapan eh jam sebelas sebelas siang sampai jam delapan malam oh gitu terus kalau weekendnya Sabtu, Minggu, delapan pagi sampai delapan malam kenapa? nggak dibuka sampai malam aja sih kenapa sih? ya memang pertama konsepnya sebenarnya ini bukan untuk nongkrong atau untuk cafe nggak ini untuk makan siang dan makan malam oh gitu anak-anak kampus khususnya ya lingkungan di sini ini kita bantu dengan masyarakat yang insya Allah sehat ya kemudian dengan harga yang sangat terjangkau iya tadi aku lihat menu nya tuh kok murah-murah banget gitu loh tapi sekarang memang sudah berkembang ya mas tadi ya di sekitar kampus ini dari Topung sini sampai Sanden itu sudah langsung merata sudah bermunculan ya ini kan jadi di negeri ini jadi untidar kan tadinya yayasan terus naik jadi negeri ini semakin banyak yang berminat ya ini yang lockdown ini kan nggak tahu yang tidak bisa pulang kan juga cukup banyak cukup membantu sekali memasukkan makanan mereka nah ini Mas Dadi ini kebetulan adalah seorang dosen di untidar tadi nggak nggak sengaja ketemu di depan saya geret aja ke sini besok kita juga akan nengok bareng-bareng warungnya Mas Dadi ya dia juga punya warung bakmi Mas iya buka ya itu tadi kunjungan saya ke Mas Atot ke warung The Campus yang bukan de ya tapi de kampus deket kampus nah itu dia warungnya ternyata asik mungil tapi isinya juga lumayan komplit jadi kalau mau dessert eh makan makan berat kalau makan berat atau makan ringan snack snack ngopi juga di sini bisa ya jangan lupa mampir di sini kalau jalan ke Magelang kita ketemu lagi di Danus Daily tentu saja di channel YouTube Danus Sang Bintang Official di video oke 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 Terima kasih telah menonton!